Kalau timnya semuanya egois, berarti bukan tim dong, kerja sendiri-sendiri ya. Kalau tim itu kan kerjanya bareng ya, dan nggak bakal egois kan. Ya, satu diomongin dulu, kembali lagi diomongin lagi, apakah ada memungkinkan pindah tim, karena mungkin nggak ada kecocokan sama timnya. Karena kalau buru-buru pindah juga, apalagi masih baru gitu ya, baru lewat probation mungkin 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan lah. Terus pindah, pasti dipertanyakan kan sama perusahaan yang lain, kenapa pindah baru 6 bulan gitu. Nggak cocok sama timnya. Itu negatif juga loh sebenarnya. Ini sebenarnya nggak cocok sama timnya, atau dia yang nggak mau beradaptasi dengan timnya. Itu kan bisa jadi bumerang juga buat kita. Jadi coba di-solve dulu di perusahaannya. Bisa pindah tim kah, atau gimana kah gitu kan. Kalau udah nggak bisa ya, mau nggak mau gitu kan. Yang penting usaha dulu.